Halo guys, welcome back to youtube channel HBS Garuda. Ada kabar terbaru apa ya tentang timnas Indonesia hari ini? Langsung saja HBS Garuda sudah merangkumnya buat kalian. Check it out! Egi Maulana Fikri melakoni debutnya bersama FC Enamon Selatemoravce di Liga Slovakia, Sabtu, 13 Agustus 2022, lalu. Ia berhasil menciptakan penalti kalah melawan MSK Zilina. Egi masuk pada menit ke-19 dalam pertandingan yang dihelat di Stadion POD Dubnom, Zilina, Slovakia, tersebut. Ia menggantikan Denis Balan. Jadi, FC Enamon mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-52. Egi menjadi kreator tendangan penalti tersebut usai sepakannya mengenai tangan Bek Zilina. Namun, bukan Egi yang ditunjuk menjadi eksekutor, melainkan Kapten FC Enamon, Thomas Dubek. Sayangnya, Dubek gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Sang Kapten mengaku menyesal gagal mencetak gol dari titik putih. Menurutnya, hasil akhir pertandingan bisa saja berbeda bila ia berhasil mengeksekusi penalti. Bila saya bisa mengkonversi penalti menjadi gol, pertandingan akan berakhir dengan hasil yang berbeda. Sulit bagi saya menilai itu, para pemain bekerja dengan keras, tutur Dubek dikutip dari laman resmi FC Enamon. Karena saya, kami tidak mendapatkan poin satu pun dan saya sangat menyesal. Saya pikir kami belum pernah memainkan laga seperti ini pada musim ini, tambahnya. Ya, pertandingan memang berakhir untuk kemenangan tuan rumah. David Duris mencetak satu-satunya gol kemenangan Silina pada menit ke-76. Laga tersebut menjadi debut bagi Egi Maulana Fikri yang baru bergabung dengan FC Enamon pada 8 Agustus lalu. Winger timnas Indonesia itu direkrut dengan durasi kontrak semusim. Dengan kekalahan itu, FC Enamon yang baru meraih dua poin dari lima laga dan masih mendekam di dasar kelasemen Liga Soakia. Sementara itu, Silina naik ke peringkat kedua dengan koleksi 9 poin.